Halo guys, kita akan memberikan game open world bisa keliling kemana saja yang kalian inginkan Patut diapresiasi pembuat game ini karena ini merupakan game GTA yang dimodif menjadi game Spider-Man Sehingga kalian bisa memilih mobil yang kalian inginkan, bisa jalan-jalan sambil terbang Selain itu, tersedia juga baju-baju yang bisa kalian coba Disini juga bisa menaik sepeda untuk menamatkan misi legendaris Tenang saja, semua rahasianya akan kita berikan kepada kalian Bagi yang baru bergabung, ayo dukung channel ini dengan cara klik like dan subscribe Jangan dilewatkan, silakan ditonton video ini mulai awal sampai akhir Halo guys, selamat datang kembali di channel Lord PV Seperti biasa, di awal adalah video intro Kemudian ini adalah bagian cuplikan permainannya Dan di akhir video ada tutorial lengkap cara pasangnya Kita akan mereview sedikit bagaimana isi dari game ini Game ini sudah dimodifikasi sedemikian rupa Agar tampilannya mirip dengan Spider-Man Ini merupakan skin di dalam misi standarnya Akan tetapi karakter dari game ini sudah dirubah Sehingga akan terasa menjadi Spider-Man Seperti biasa, di game ini kalian juga bisa naik sepeda Tetapi disini kita tidak fokus untuk menamatkan misi ya guys Kita lebih fokus akan mereview kelebihan dan kekurangannya dari game ini Cara mukulnya juga berbeda dari biasanya Coba lihat, disini kita seakan menjadi Spider-Man Tekan lingkaran untuk memukul dan tekan silang untuk berlari Disini ada menu rahasia Kalian bisa tekan lingkaran dan pojok kiri atas seperti di video berikut ini Geser bagian ini untuk mengaktifkannya Lalu geser bagian ini untuk memindah menunya Disini kalian bisa memilih baju karakter yang kalian inginkan Tekan bagian sini untuk memilih bajunya Dan inilah Spider-Man Ayo guys, kita coba karakter ini Kita coba satu-satu tombolnya Ayo kita coba tekan L2 Apa yang terjadi? Ternyata kita bisa menempel di mobil guys Ayo kita coba tombol lainnya Kita coba tekan tombol X Dan yang terjadi adalah kita berlari Serta jika kita tekan tombol kotak adalah melompat menggunakan jaring Lalu tekan L1 untuk mengganti jaring kita melompat dari satu ke tempat-ke tempat lainnya Wah ini mantap sih guys Pembuatnya perlu diacungi jaring kita coba keliling-keliling di kotak ini ya guys Mohon maaf ya guys jika oleng Karena masih belum terbiasa guys Kalau seperti ini lebih asik daripada menggunakan jackpot sih guys Ayo kita coba keliling ke bandara Ternyata aman guys Kita tidak mendapatkan bintang keliling di sini Jujur masih oleng sih ini guys Karena masih belum terbiasa Ayo kita coba ke atas menara Apakah bisa kita ke atas sana? Dan akhirnya sampai juga Selanjutnya ayo kita coba keliling di kota ya guys Kita bisa lompat-lompat menggunakan jaring seperti ini Dan ini adalah kelebihan dari game ini Kita bisa kemanapun yang kita inginkan Ayo kita coba ke logo tersebut ya guys Kita coba ke logo yang itu Wah asik ini guys Tapi mohon maaf ya guys jika oleng Silahkan menikmati video ini sampai selesai Jika kalian menginginkan untuk tutorialnya Ada di bagian belakang video ini Dan selamat menikmati video ini Sekarang kita keliling-keliling di atas Kemudian kita akan mencoba keliling-keliling di bawah Ini unik sih guys Sehingga kalian patut mencobanya Sekarang kita coba berkeliling di bawah Kita coba berjalan kaki di sini Ayo kita coba masuk ke mobil ya guys Ayo kita coba masuk ke mobil ya guys Sekarang ayo kita coba Ayo kita coba ganti karakter ya guys Wow bagaimana guys Seru ya guys Terima kasih telah mencobanya Terima kasih telah mencobanya Aduh 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 nyantol guys Selanjutnya kita akan mencoba Apakah bisa kita memasukkan kode di sini Dan kita bisa memilih-milih Seperti tembakan atau mobil Seperti biasa kita geser cepat dari atas ke bawah ya guys Dan ternyata muncul guys Ini mantap banget sih guys Wah kita juga bisa memilih mobil di sini Bagi yang penasaran bisa langsung saja mencoba ya guys Lalu untuk tutorial pemasangannya Kalian bisa nonton Terima kasih telah mencobanya 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 sub indo by broth3rmax